Halo teman-teman, selamat datang Ngembali di channel youtube saya Hari ini kita akan ngebahas Topik yang mungkin masih ada Hubungannya sama video sebelumnya Judulnya itu Jujur dalam konflik atau harmonis Dalam kebohongan Judulnya catchy ya Menurut aku sih video ini menarik Banget gitu ya, kalau ditanya Orang, lo lebih baik dalam Konflik atau harmonis? Orang pasti Menjawab, ya harmonis lah gitu ya Tapi kalau di dalam dinamika Kalian berinteraksi dengan seorang Narcissist, pasti kalian Familiar banget nih dengan yang Satunya gitu ya Atau harmonis dalam Kebohongan, aku garis bawah Apalagi yang udah menikah Yang udah lama interaksi, yang udah di dalam Satu circle, kalian pasti mengalami Harmonis Dalam kebohongan daripada Jujur dalam konflik gitu ya, soalnya Narcissist Narcissist punya kebiasaan mengubur masalah di bawah karpet Nah Lama-lama Dikubur Terus Lama-lama Kuburannya jebol gitu ya Ibaratnya Mengubur sesuatu di bawah karpet gitu ya Kenapa sih? Kok kayak gini gitu ya Kita akan coba ulas di dalam video kali ini Kenapa sih kok Narcissist lebih nyaman Harmonis dalam kebohongan dibanding Jujur dalam konflik gitu ya Nomor satu Simpel Mereka gak nyaman Tidak nyaman dengan kejujuran Egonya Tidak membiarkan mereka Menemukan solusi Karena akan membuat dia Jadi setara kayak lu Gitu ya Setara kayak orang lain Sedangkan mereka Merasa lebih tinggi Yang nomor dua Menyangkal Adanya kenyataan Disfungsional gitu teman-teman Jadi kalau harmonis Dalam kebohongan Tapi yang penting kan Judulnya harmonis Gitu ya Aslinya Disfungsional gitu Tapi Itu gimana caranya Ditaruh di bawah karpet yang tadi Kemudian yang nomor tiga Menguras energi Gitu ya teman-teman Seluruh yang terlibat Karena Kalau misalkan Harmonis dan konflik Itu Harmonis dalam kebohongan Yaitu Kayak tata surya itu Berpusat Pada seorang nazis ini Orang lain Akan cenderung Memberikan energinya Atau fuel Untuk seorang nazis Sehingga Nazis ini Merasa Lebih nyaman Yang Pilihan kedua Harmonis dalam Kebohongan Gitu ya teman-teman Kemudian yang nomor empat Mereka Memperlakukan Orang itu Sebagai Masalahnya Kalau lo gak bisa Beresin masalah Lo sendiri Lo kan sakit hati Itu kan masalah hati lo sendiri Jadi gak peduli Hubungan sebab akibatnya Gitu ya teman-teman Jadi Ya Yang Membuat nazis itu Ribet adalah Itu PR lo sendiri Jadi akhirnya Kalau misalkan lo Kayak gitu aja Lo ngerasa sakit hati Ya begonya Lo Simpelnya kayak gitu Jadi Intinya Memperlakukan orang itu Kalau ada masalah Ya Karena lo yang bermasalah Gitu ya teman-teman Itu yang nomor empat Kemudian yang nomor lima Karena menganggap Konflik tersebut Tidak penting Ya Gak penting Yaudah Lupain aja Gitu ya Tapi Kenapa kok judulnya Harmonis dalam kebohongan Atau disfungsional Karena Yang menganggap Seperti itu Hanya dari sudut pandang Nazisis Tapi dari sudut pandang Orang yang Masih Tersakiti Atau Menerima Perilaku abusive Tentu Tidak bisa Semudah itu Ngelupain gitu aja Dan kemudian Akan ada jargon Ah masa cuman Kayak gara-gara Kayak gitu Lu sakit Apaan sih Nah Kayak gitu teman-teman Jadi Ada konotasi Kayak Gak boleh sakit Kemudian yang nomor enam Untuk menjawab Pertanyaan ini adalah Teori reactive abuse Teman-teman Jadi Melabeli Orang yang menjadi korban Sebagai masalah Karena Ia bereaksi Atas perilaku abusive Yang ia terima Jadi Dari nomor satu Sampai enam ini Akan Cirkuler di Bagian reactive abuse Akhirnya Kalau lu pilih Jujur dalam konflik Atau harmonis Dalam kebohongan Ya akan Cenderung ke Harmonis dalam kebohongan Karena Reactive abuse ini Salah satu Faktor Ciri utama Manipulatif Traits Dari Narcisis Teman-teman Jadi kalau misalkan Kalian ngalamin Kalian merasa Bereaksi Atas perilaku abusive Yang kalian terima Dan karena Kalian bereaksi Kalian Dianggap Sebagai biang masalah Atau reaksi Kalian itu Dilabeli Sebagai Salah Itu Sebenarnya Adalah hubungan Sebab-akibat dari Perilaku abusive Yang kalian terima Jadi kalau misalkan Hubungan sebab-akibatnya Dihilangkan Itu memang Seakan-akan Melemparkan Blameshifting Kepada Korban Jadi artinya Nomor 1-6 ini Mungkin Masih ngeling banget Dan kental banget Familiar dengan yang namanya Reactive abuse Jadi kalau misalkan Kalian merasa Mengalami 1-6 itu Nah Kalian kayaknya Perlu Melakukan Langkah-langkah healing Soalnya Mengubur masalah Di bawah karpet Itu bukan berarti Masalahnya hilang Tapi ada di bawah karpet Jadi semoga Cukup menjawab Atau Pembahasan ini Cukup bermanfaat Untuk kalian Tau gitu ya teman-teman Di dalam interaksi Dengan seorang Nasisis Anyway Aku thank you banget Untuk semua yang udah Sampai di video ini Yang mau like, comment, subscribe Jangan lupa Jangan lupa memberi ke instagram At unscret.nasisis Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!